Diduga akibat pembakaran lahan gudang PT. Karyamitra Nugraha, subkontraktor PT. PLN di Jalan Baru, Payus Lincah, Jambi Selatan terbakar Rabu Siang. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Derasnya angin dan banyaknya rumput kering di sekitar lokasi membuat api cepat menyebar membakar tumpukan kabel yang disimpan di gudang. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena kencangnya hampusan angin. Api baru berhasil dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran tersebut membakar sedikitnya 50% kabel konduktor yang akan dipasang sejauh 35 km dari Jembatan Aurduri II menuju kebupatan Tanjung Jepung Timur. Rencananya kabel dipasang awal September nanti. Kaposik Jambi Timur Kompol M Jalaludin menduga kebakaran lahan kosong yang menjalar ke gudang sutet tersebut akibat ada warga membakar lahan. Dari Jambi, Andra melaporkan.